Intro Pemerintah Kota Bontang menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis atau BIMTEK pengiputan data laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP tahun 2017 dan 2018 pada aplikasi SAKIP Kota Bontang di Ruang Auditorium Taman Tiga Dimensi Kamis 6 September 2018 pagi Sebanyak 29 organisasi perangkat daerah atau OPD, Kota Bontang turut hadir mengikuti acara tersebut Acara tersebut diselenggarakan bagian-bagian organisasi serikat pemerintah daerah dan didampingi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik atau Diskom Infotik Bontang SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan berbasis elektronik di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku Sedangkan, LKIP adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun Dalam pembuatan LKIP, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau presentase Manfaat dari LKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran Kasubak AKIP dan Pelayanan Publik Setda Kota Bontang, Toto Yulinawansyah menjelaskan Saat ini, aplikasi tersebut sudah diterapkan di setiap OPD yang ada di Pemkot Bontang Lewat SAKIP, setiap OPD bisa lebih mudah dalam melakukan pelaporan akuntabilitasnya untuk mencapai indikator RENSTA RPJMD setiap OPD Ia berharap, setiap OPD bisa memahami tentang tata cara dan pengimputan data pada aplikasi tersebut Nah, Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 6, kita sudah bisa melakukan pengimputan data dan sekaligus tadi dilaunching oleh Ibu Wali Kota SAKIP sendiri ini sebenarnya adalah salah satu aplikasi untuk mempermudah ketika suatu perangkat darah melakukan pengimputan data atau melakukan pelaporan akuntabilitasnya Nah, kemudian daripada itu, maksud dan tujuan ini sebenarnya adalah untuk mensosialisasikan dan kemudian untuk mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan di dalam RPJM ataupun RENSA masing-masing perangkat daerah Kemudian harapan dan hasil yang ingin kita capai sebenarnya kita kepingin seluruh teman-teman peserta ini bisa memahami dulu bisa memahami, artinya ketika melakukan pengimputan ketika mereka melaporkan seluruh aktivitas kegiatan yang sudah dilaksanakan mereka paham apakah indikator-indikator yang sudah dicapai itu sesuai target atau belum Sebagai pendamping pada kegiatan ini Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Komunikasi Informasi dan Persandian Diskom Infotik Bontang Taufiq Kurohman menjelaskan aplikasi ini merupakan hibah dari Pemkot Bandung pada tahun 2017 lalu dan baru bisa digunakan tahun ini setelah sebelumnya dilakukan replika terhadap aplikasi tersebut Jadi aplikasi sakit itu merupakan aplikasi hibah sebenarnya hibah dari Pemerintah Kota Bandung Jadi pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kota Bandung melaksanakan MOU terkait dengan hibah aplikasi Salah satu yang dihibahkan dari Pemkot Bandung adalah es sakit ini Dengan penggunaan aplikasi ini diharapkan bisa membantu seluruh OPD di dalam melaporkan kinerjanya sesuai renstra RPJMD masing-masing Diketahui kegiatan BIMTEK tersebut dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 6 hingga 7 September 2018 Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!